Kira-kira apa bank akan percaya lagi ke kita setelah kita menunggak KPR? Waduh, kira-kira nunggaknya berapa lama? Ketika udah nunggak lebih dari 6 bulan, biasanya itu akan ada proses berkelanjutannya. Nah, kalau saran saya datengin ke pihak banknya, ceritakan kejadiannya, karena ada namanya program restrukturisasi. Hai Property People, gue Ruby Erman. Datang lagi di program Kata Ruby. Orang-orang kenal gue sebagai YouTuber Property, selain itu gue juga memang punya bisnis di bidang property. Nah, jadi di program Kata Ruby ini gue bakal bantuin Property People yang punya banyak sekali pertanyaan atau bahkan keresahan terkait sama urusan property. Gue bakal jawabin pertanyaan temen-temen satu-satu. Jangan khawatir, gue jelasinnya pakai bahasa yang gampang dimengerti. Oke, buat Property People yang pengen nanya, yuk tulis pertanyaan lo di komen YouTube Rumah 123, sertakan nama IG kalian. Atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagramnya rumah123.com. Gue bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episodenya. Ada hal yang menarik? Menanti. Oke, gue akan bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Ed Mario Lasun. Pak Ruberman, bisa nggak sih beli property tanpa KPR? Oke, terus plus minusnya kalau beli property cash versus KPR. Makasih, rumah123.com. Oke, kalau ditanya, bisa nggak sih beli property tanpa KPR? Gue jelasin dulu, KPR adalah kredit pemilikan rumah. Kalau ditanya, bisa nggak? Kalau developer punya tiga cara pembayaran, yaitu ada caranya bayar secara cash keras. Cash keras ini biasanya dalam waktu sebulan udah lunas semuanya. Kemudian yang kedua, yaitu installment. Jadi cash bertahap. Nah, cash bertahap ini banyak macam periodenya. Ada yang satu tahun, ada yang dua tahun atau 24 bulan, ada juga yang 36 bulan, tapi ada juga beberapa property yang misalnya apartemen sampai dengan 120 bulan atau 120 kali. Bahkan ada juga yang lebih. Jadi tergantung nih. Kalau ditanya, bisa nggak beli property tanpa KPR? Ya bisa aja. Kalau teman-teman punya uang cashnya ada di tangan atau siapa tahu nih lagi dapat bonus yang besar atau menang tender atau apapun ya, silakan beli cash keras. Siapa tahu ada warisan juga ya. Bisa beli cash keras. Tapi kalau misalnya, wah ada uangnya masih pas-pasan nih dan juga dari gaji gitu kan ya. Nah, mungkin KPR menjadi salah satu solusi bisa punya property di masa muda yang kalau bicara property kan harganya tinggi gitu kan ya. Contoh, kalau misalnya mau beli rumah yang 500 juta, kemudian gaji kita 10 juta. Ya kan? Kalau kita tabungin terus untuk mencapai 500 juta, itu kan agak sulit kan? Kita harus, artinya kita harus menabung 50 bulan tanpa makan dan lain-lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu kan kadang nggak mungkin. Jadi KPR kredit ini menjadi salah satu solusi. Karena dengan DP mulai dari 5 persen, artinya kalau misalnya 500 juta, DP-nya kan 25 juta. Teman-teman bisa memiliki hunian yang 500 juta dengan DP 25 juta dan cicilannya per bulan itu masih sekitar di angka sekitar 3-4 jutaan. Jadi memungkinkan punya property di masa muda. Oke, plus minusnya kalau beli property cash versus KPR. Oke, kalau cash yang pasti teman-teman kalau misalnya kayak tadi ya dapet warisan atau dapet tender yang menang atau dapet bonus yang besar sekali, senilai itu teman-teman tinggal beli secara cash. Uangnya artinya langsung dibeli ke rumah. Tapi ada juga orang yang dia bisa muterin uang atau ke bisnis lagi ya. Jadi uangnya yang udah ada dia bisnisin. Kalau beli rumahnya dia melakukan secara KPR, tinggal mana hitung-hitungan yang untungan mana. Kalau misalnya dia punya bisnis. Contoh misalnya dia jualan baju atau jualan sepatu misalnya atau jualan apapun ya kan. Dia bisa puterin uangnya, bisa mendapatkan keuntungan. 30-40% lebih baik, dia lebih baik bisnis kan. Dibandingkan misalnya dia beli uangnya di cash. 30-40% itu lebih untung dibandingkan misalnya uangnya di KPR. Karena KPR bunganya itu mungkin rata-rata rangenya sekitar 5-10% per tahun. Nah, balik lagi pilihan terserah teman-teman semuanya. Yang pasti beli property secara cash maupun KPR yang pasti harus beli di masa muda. Oke, semoga bisa menjawab ya. Ad Mario Lasut. Property People, sebelumnya gue mau ingetin nih, buat subscribe channel Youtubenya Rumah 123. Supaya kamu semua bisa dapetin informasi seputar property tentunya. Oke, gue akan lanjut nih pertanyaan dari advirza0101. Mungkin dengan berkembangnya jaman yang pesat seperti sekarang ini, berkembang pula interior-interior rumah. Ya bener banget. Dengan adanya channel Youtube Rumah 123, membantu sekali nih dalam memilih interior rumah. Nah, kali ini saya tanya ada rekomendasi interior nggak untuk rumah yang temanya klasik? Wow, thank you ya, Firza. Yes, bener banget. Gue justru seneng banget sekarang ini muncul sekali, muncul banyak sekali ya, muncul banyak sekali review rumah dan lain-lain sebagainya. Tapi buat Firza nih, gue mau rekomendasiin nonton Youtube channelnya Rumah 123. Karena ada banyak sekali program-program yang berhubungan sama interior. Nah, salah satunya, teman-teman, Firza bisa nonton program 123 Review Rumah. Nah, di mana ada review rumah-rumah yang dari developer, dan bisa dilihat kan yang sesuai sama interior idamannya dari Firza. Yang kedua, ada lagi 123 Review Rumah Special Design. Nah, biasanya yang desain-desainnya yang unik, yang jarang-jarang. Nah, itu di-review dan juga dilihat keunggulan-keunggulan desainnya apa, terus bagaimana sudut-sudutnya. Nah, mungkin ini cocok sama Firza. Nah, kemudian juga ada lagi nih namanya Smart Space. Nah, program ini juga memberi contoh-contoh nih, bagaimana memanfaatkan ruangan secara maksimal. Iya kan, space-space yang tadinya bingung nih buat diapain. Nah, dikasih ide-ide, dikasih contoh-contoh. Ruangannya jadi bisa terpakai dengan maksimal. Yang pasti efektif. Nah, selain itu di YouTube channel Rumah 123 itu banyak sekali juga program-program lainnya. Yang pasti bermanfaat dan berhubungan sama property. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung subscribe. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube channelnya Rumah 123. Selain nonton program kata rubi pastinya. Oke, pertanyaan ketiga nih. at Putri Seriani underscore KINANTI. Oke. Kira-kira apa bang akan percaya lagi ke kita setelah kita menunggak KPR? Waduh. Nunggak KPR nih? Oke. Gimana sih cara meyakinkan bangnya lagi atau gimana cara prosesnya pengajuan KPR menjadi asisi? Buat Putri. Nah, gue harus tahu juga nih. Kira-kira lu nunggaknya berapa lama? Karena gini. Biasanya bang akan mengkategorikan. Ada yang nunggaknya sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, dan seterusnya. Ketika udah nunggak lebih dari enam bulan, biasanya itu akan ada proses berkelanjutannya gitu kan ya. Nah, Putri ini kira-kira nunggaknya berapa lama? Nah, kalau saran saya datengin ke pihak banknya, ceritakan kejadiannya, karena ada namanya program restrukturisasi, di mana bisa melakukan penundaan pembayaran, tapi ingat ya, harus diajukan. Program restrukturisasi ini harus diajukan ke bank, dan ceritakan alasannya. Di masa pandemi, banyak sekali pelaku bisnis ataupun orang-orang yang terkena dampak dari pandemi atau COVID-19 ya. Ada yang mungkin work from home, jadi gajinya dipotong gitu kan ya. Atau ada juga yang dikena PHK, jadi keterbukaan dengan bicara dengan pihak bank, akan bisa cari solusi ataupun jalan keluar. Nah, program restrukturisasi ada yang sudah beberapa kali ya, dilakukan ya oleh pihak perbankan. Jadi, saran saya itu tadi. Nah, gimana meyakinkan banknya lagi? Yes, lebih baik tadi. Dengan kita komunikasi, kalau perlu kasih lihat slip gajinya yang dipotong, atau tunjukkan bahwa adanya PHK dan lain-lain sebagainya, ada waktu supaya kita nggak nunggak, tapi komunikasi dengan program restrukturisasi itu. Lalu, bagaimana cara mengajukan KPR-nya jadi ACC? Nah, tadi nih, kalau misalnya kita bisa menunda ya, dengan program restrukturisasi itu, otomatis kan proses KPR-nya masih bisa berlanjut. Tapi misalnya nih, saya masih agak kurang yakin nih dengan pertanyaannya, karena apakah ini pernah nunggak dan juga pernah gagal bayar, terus mengajukan baru, kalau bicara soal mengajukan baru, trikot yang nunggak tersebut, itu masih dalam list gitu. Jadi, harus datangin dulu ke pihak bank, dan juga harus komunikasi dulu dengan pihak bank, baru bisa mengajukan proses KPR selanjutnya. Oke Putri, semoga bermanfaat jawabannya. Kalau masih bingung, langsung aja komen pertanyaannya di Youtube Rumah 123. dan juga Instagramnya Rumah 123.com. Oke Property People, terima kasih banget ya udah nonton episode ini, semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar property, tulis di kolom komentar Youtube dan Instagramnya Rumah 123 ya. Property People, suka penasaran sama berita-berita seputar property, para selebriti atau tokoh baik dalam negeri, atau mancanegara, saksikan poin. Property in News, di channel Youtube Rumah 123. Atau mau dapetin informasi seputar property lainnya, buruan di subscribe, like, komen, dan share video Rumah 123 ya. Buat lurusan hunian, mulai dari nyari, sampai nempatin rumah yang baru, Rumah 123.com selalu ada buat kamu. Gue Rubi Herman, sampai jumpa di next program KataRubi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax